Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin disini saya juga disuruh Sandi Untuk apa itu menjadi mentor Kalau kuliah selanjut Ya mungkin nanti bisa diskusi Apa yang dari materi-materi nanti Yang teman-teman masih bingung Bisa ditanyakan atau mungkin Ada yang kurang paham juga boleh ditanyakan Nah kemarin kan sudah dijelaskan juga sama ulil terkait Integral lipat 3 Yang pengenalan Nah sekarang mungkin bisa dilanjutkan ke materi ke-10 dari bapaknya Tentang integral lipat 3 pada silinder dan bola Nah kira-kira teman-teman mau diselesin dari yang materinya dulu Atau mungkin langsung ke contoh-contoh soalnya Nah yang pertama terkait integral lipat 3 pada silinder Nah ketika kita mau mengubah dari koordinat cartesius ke koordinat silinder Kita perlu mengubah X nya itu menjadi R cos theta Y nya menjadi R sin theta dan Z nya tetap menjadi Z Gimana X kuadrat plus J kuadrat sama dengan R kuadrat Nah kalau kita lihat gambar disini Ketika ada titik P, R, Z sama Z Kalau kita mau mencari konversinya dari Z nya ini Ini sama Z pada yang silinder sama yang koordinat cartesius itu nilainya sama Tapi kalau kita mau menunjukkan untuk yang R nya ini R nya ini kalau dinyatakan ke koordinat cartesius kan Karena ini ada theta Berarti kan disini R cos theta Itu nilainya sama dengan X Dan Y nya itu R sin theta Nah kalau yang R ini kan jari-jarinya Kalau theta ini menunjukkan kalau sudut di bidang X, Y Y yaitu 360 atau 2P Nah sehingga F X, Y, Z Kalau dijadikan integral lipat 3 pada silinder Menjadi R cos theta, R sin theta dan Z Kemudian Nah untuk DZ, DY, DX nya berubah menjadi DZ, R, DR di theta Nah kalau yang ketentuan R ini Sudah ketentuan pasti kalau kita mengubahkan Dari integral cartesius ke silinder Harus dikali dengan R terlebih dahulu R itu jari-jari kemudian theta itu sudut antara sumbu X dan R ini Terus kalau kita mau ngerjain integralnya Kita pakai Z simple atau kita tentuin dulu batas yang pertama itu batasnya Z Nah disini asumsi Z simple yang diproyeksikan pada bidang X, Y bersifat tetap Jadi tidak boleh diubah-ubah Ketika kita mau ngeintegralin nilainya Kita awal dengan DZ nya Baru nanti DR nya terus di theta Nah ini contoh soalnya Tentukan solusi dari silinder Fungsinya itu sama dengan Y Yang dibatasi Z sama dengan 4 Min X kuadrat min Y kuadrat Dan dibatasi X sama dengan 0 Y sama dengan 0 Dan Z sama dengan 0 pada kuadran 1 Nah tadi kan kita harus asumsinya Menentukan Z simple atau syarat batasnya dari Z Karena kita ketahui Z nya kan disini dibatasi 0 Berarti batas bawahnya 0 sampai Z disini 4 min X kuadrat min Y kuadrat Nah karena kita ketahukan bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu R kuadrat Maka kita ubah 0 Z nya itu dari 0 sampai 4 minus R kuadrat Nah kenapa disini kok minus Sebenarnya itu sama aja sih Kalau kita ubah bentuknya kayak gini 4 minus X kuadrat plus Y kuadrat Kan kalau kita masukin minusnya ini kan Jadinya sama aja bentuknya Kita tentuin Z nya Kita ke bidang X Y Itu kan X Y Terus kita tentuin batasnya yang R sama Teta Karena kita tahu kalau X kuadrat plus Y kuadrat Itu R kuadrat Otomatis 4 itu nilai R kuadrat Nah berarti R nya kan harusnya Biasanya ketentuannya Teta itu Satu putaran 2 P kan Nah karena disini Ini ada ketentuannya Dibatasi pada kuadrat 1 Maka ininya cuma bidang X saja Ataupun P per 2 atau 90 derajat Kayak gitu Yang mudah-mudahan pada paham ya R nya itu jadinya 0 Batasnya dari 0 sampai 2 Teta nya 0 sampai P per 2 Nah ini baru sampai Tentuin batas-batasnya Nah kemudian Untuk cara integralnya Yang pertama DZ dulu DZ tadi batasnya dari 0 sampai 4 minus R kuadrat Kemudian R nya tadi dari 0 sampai 2 Dan terakhir yang Teta nya 0 sampai P per 2 Terus Fungsi nya tadi kan Y Disoal Fungsi nya tadi kan Y Nah otomatis Yang pertama kita Integralin Z Z nya 1 gitu Jadi otomatis Kalau diintegralin Y Z 4 minus R kuadrat Yaudah masukin ke Z nya tadi Jadi 4 minus R kuadrat Minus 0 Nah minusnya 0 kan Gak usah kita pakai Itu aja langsung 4 minus R kuadrat Terus dikali Y sama 3 sek Jangan lupa Terus ada Ke Sampai 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 Terima kasih. Boleh. Kalau misalnya dia nggak di kuadran 1, jadi kan P-nya itu dari 0 sampai 2P, terus R-nya itu berarti batasnya dari 2 sampai min 2 atau kayak mana, Mas? Oh, batasnya yang R ya. Nah, kalau nentuin R-nya itu, biasanya kita lihat lebih enaknya digambar, ya kalau mungkin bisa digambar, tapi kalau pun nggak bisa digambar, kita lihat di batas-batas awalnya. Kalau dia itu ada ketentuan batas awalnya dari 0 semua, R-nya itu kemungkinan juga dari 0-nya sampai yang diketahui nanti. Tapi kalau yang tadi kan, misalnya nggak di kuadran 1, itu ngikut ketentuan awal aja. Dia kan batasnya itu, teta itu bisa, ini kan proyeksi dari X, J itu kan 2P, kayak gitu. Gimana, D? Dari 0 sampai 2, H. Oke, makasih, Mas. Oke. Gimana, Yuk? Oh, Z simpel. Kalau dari pemahaman sendiri itu, kayak kita integral awalnya dari Z gitu. Dan nentuin batas-batasnya dari Z gitu. Kayak gitu. Gimana, Yuk? Yang lain mungkin? Yang? Oh, yang tadi ya. Nah, kadang kan soal nggak ada pembatasan kuadran-nya. Nah, itu biasanya setauku tetanya itu tetap 2P. Karena setauku kalau yang teta ini kan, dia proyeksi dari Z ke bidang X, J. Nah, bidang X, J itu 360 gitu loh. Jadi, kita titik itu di mana aja itu bisa dikoreksikan ke bidang X, J. Jadi, tetanya itu 2P. Tapi, kalau dibatasi dengan kuadran 1, kan kuadran 1 kan 1. Biasanya kalau kuadran 1 X, J, terus ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, karena tadi kan Z-nya, yang X, J-nya itu kan cuma kuadran 1. Jadi, otomatis dia itu yaudah sampai segini doang gitu loh. Nggak bisa sampai bawahnya. Nah, jadi dibatasiin di kuadran 1 gitu. Maksudnya 2 atau min 2 gimana yuk? Ah. Oh, yang 2 sama 2-nya ini karena jari-jarinya yuk. Jari-jarinya kan kita tahu 2. Ah. Ah. Oke. Terus, mungkin lanjut ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini menurutku agak rumi juga sih. Kita tahu, ditentukan, suruh kita nentuin volume silinder T yang dibatasi fungsi sama fungsi kan ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Dan 8Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, tetap ketentuan awal itu kita asuminya simple Z. Jadi, cari dulu batas-batas dari Z. Nah, untuk mencari batas-batasnya, karena ini nggak ada ketentuan kayak tadi batas yang yang kayak ini dibatasi Z fungsi sendiri, terus X0 berapa, Y0 berapa, terus kuadratnya berapa. Nah, jadi ini langsung kita lihat dari fungsinya. Z-nya ini kita pindahin ruas menjadi Z kuadrat sama dengan 9 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Terus, karena kalau apa itu batas itu kan biasanya dalam bentuk nggak kuadrat kan, berarti kita akarin. terus kemudian yang ini 8Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. berarti Z-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat per 8. Nah, jadinya batasnya itu dari ini sampai ini. Nah, kenapa ini jadi batas bawah? Nah, kalau aku mikirnya ya, ini kita coba masukin X sama Y-nya itu 0. Kalau 0, 0 kan berarti 0 per 8, hasilnya 0 kan? Terus, sedangkan yang ini kita masukin 0, 0 berarti dia akar 9. Otomatis, yaitu ini kita ibaratin atau kita asumsikan ini lebih kecil daripada yang ini. Terus, selanjutnya kita cari batas untuk R sama Z-nya dari kedua fungsi ini. Nah, kita ambil yang 8Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Terus, kita ganti dengan... Bentar. Oh iya, maaf-maaf. Jadi, kita ganti yang ini ternyata. Yang X kuadrat plus Y kuadrat, kita ganti menjadi 8Z. Plus Z kuadrat sama dengan 9. Terus, itu pindah ruasin aja. Nah, jadinya Z kuadrat plus 8Z minus 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorin. Jadinya Z plus 9 sama Z minus 1. Nah, yang kita gunain nanti itu Z sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau volume itu biasanya yang kita gunain yang positifnya. Kata bapaknya sih gitu. Yang kita gunain yang positifnya. Nah, sampai sini Z-nya nanti kita substitusikan ke persamaan. Nah, persamaannya itu yang boleh sih. Salah satu persamaan boleh yang 8Z ini atau yang satunya ini. Nah, ketika kita masukin ke sini, kita akan peroleh X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 8. 8 kali 1 kan 8. Nah, kan kita tahu bahwa bentuk ini itu nanti bisa nentuin nilai R-nya. R-nya itu berarti akar 8. Nah, akar 8 kita ubah jadi 2 akar 2. Nah, udah nentuin R, terus kita nentuin tetanya. Nah, kayak ini. Ini kan tetanya karena nggak ada dibatasiin kuadratnya, kita pakai tetanya 2B. Terus, kemudian kita buat nilai integralnya. Dimana, karena ini fungsi Fx-nya nggak ada kan, kita asumsikan F-nya, fungsinya itu 1. 1 R, D, Z, D, R, D, T. Kemudian disederhanakan menjadi ini. Nah, tadi kan 9 X kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini itu bisa ditulis menjadi R kuadrat. Dan X kuadrat plus Z kuadrat jadi R kuadrat. Kemudian untuk cara mengintegralkannya, mungkin nggak begitu kelihatan ya tulisannya. Nah, ya agak dipahami dikit-dikit lah. Mulai dari sini, kan awalnya kita integralin terhadap Z. di Z ini, karena 1 diintegralkan R ini kan konstanta. Ya, jadi dia ngikut aja. Terus, jadinya Z, batasnya dari R kuadrat ke 8 sampai akar 9 minus R kuadrat. Terus, kemudian kita masukin batas-batasnya ini ke ini Z-nya. Nah, jadinya kan nanti R akar 9 minus R kuadrat minus R pangkat 3 per 8. Karena tadi kan ini R kuadrat dikali R jadi R pangkat 3. Terus, sudah kan. Habis itu, kita integrarin lagi terhadap DR. Nah, untuk DR-nya sendiri, karena ini ada selisih, jadi kita bisa integralin satu per satu. Kayak yang ini kita integralin terlebih dahulu di sini. Integral R akar 9 minus R kuadrat, itu kita misalkan. Misalkan, jadi U sama dengan 9 minus R kuadrat. Habis itu, kita turunin nilai DU-nya. DU per DR jadinya minus 2R. Nah, DR-nya nanti untuk mengubah di sini-nya menjadi minus DU per 2R. Nah, kita ubah bentuk ini menjadi R-nya tetap. Kemudian akar 9 minus R kuadrat tadi, kita misalkan U jadinya akar U. Terus, dikali DR-nya ini, ini minus DU per 2R. Nah, sama dengan, karena ini ada setengah, kita keluarin saja ke integral. Karena dia konstanta. Setengah integral akar U, DU. Habis itu, ini kan U kan U pangkat setengah. Kalau kita integralin berarti U pangkat 3 per 2 per 3 per 2 juga kan. Jadi, yang 2-nya itu ke atas, ini jadi membagi 3-nya. Terus, dikalikan dengan minus setengah. Duanya dicorek. Terus, U-nya itu dikembalikan ke permisalan awal tadi. Jadinya, minusnya tadi dari yang ini, minus setengah, minus 9, minus R kuadrat, angkat 3 per 2 per 3. Ini baru ketemu yang integral yang ini. Habis itu, kalau yang ini, lebih agak mudah kalau integral ini terhadap R. Jadinya kan, R pangkat 4 per 4 kali 8, 3, 2. Habis itu, kita masukin, mohon maaf ya kalau ada suara-suara. Habis itu, 0 sampai 2 akar 2. Habis itu, kita masukin aja batasnya ini di R-nya. Kan, 2 akar 2 itu kan akar 8 ya tadi ya. Jadi, di sini kalau akar 8 dikuadratin jadinya 8. Terus, habis itu, 9 minus 0 di sini, batas bawahnya. Terus itu, lanjutin yang ini. Ini dimasukin yang 8. Akar 8 pakat 4 ya. Jadinya 64 per 32. Nah, yang di sini dimasukin batas bawahnya kan 0 per 32 tetap hasilnya 0. Jadi, nggak usah tidur, nggak apa-apa. Habis itu, nah, diselesaikan yang tadi. Minus 9 minus 8 kan 1. Berarti minus 1 per 3. 1 pangkat 3 per 2 kan biasanya tetap 1. Kemudian, yang ini. Berarti kan minus dalam kurung 9 pangkatin 3 per 2. Nah, nanti jadinya yang ini minus 2. Kemudian tinggal dijumlahin minus per 3 plus 9. Mungkin nanti dicek ini nanti benar atau nggak. Kalau di operasiin ya, saya 9 minus 2. Kemudian, tinggal disamain penyebutnya 3-3. Nanti ketemunya 20 per 3. Nah, ini kan baru menyelesaikan diintegralin terhadap R. Masih satu lagi diintegralin terhadap Z. Ya udah, masukin lagi integral dari 20 per 3 terhadap Z. Karena ini kan nggak ada apa itu? Nggak ada variable Z. jadinya integral 1 gitu kan jadinya tetap Z. Batasnya dari 0 sampai 2. P. Karena ini konstanta, ya udah dia dikaliin aja. Kemudian, jadikan 2P minus 0 kan. Karena tadi kan 20 per 3 dikali 2P. Jadinya 40 per 3P. Nah, mungkin untuk yang dan soal kedua begitu. mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya ataupun yang mengkoreksi boleh disampaikan. Kalau nggak, bapak dilanjutin lagi. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, tadi kan udah bahas tentang integral lipat 3 pada silinder. sekarang lanjutin ke integral lipat 3 pada bola. Nah, ingat kembali ada 3 kemungkinan benda pejal. Itu bisa bentuknya bola, bisa kerucut, atau gabungan dari kerucut dan bola. Nah, sistem koordinat bola itu dimanfaatkan untuk mempresentasikan atau menyederhanakan persamaan suatu permukaan benda pejal. Bila mana grafiknya simetris terhadap suatu titik tetap. titik A itu misalkan X, J, Z pada koordinat kartesius diubah ke koordinat bola menjadi A rho theta V di mana nanti kita samain kalau X itu kita ubah ke koordinat bola itu menjadi rho sin V cos theta J nya sama dengan rho sin V sin theta terus lihatnya itu jadi rho cos theta nah kira-kira itu-itu dapatnya dari mana kita lihat gambarnya karena kan tadi kan rho kan panjangnya ini kan ini kan titik misalnya titiknya ada di sini kalau kita asumsikan dari ini titik awalnya atau 0,0 jadi kan dia di sini panjangnya rho habis itu ini itu bisa ke kita proyeksikan ke bidang X, J terus untuk menentukan X sama Y nya nanti terus kalau kita mau tentuin ke Z nya ini kan tadi di sini Z nya itu di apa ya kayak diganti dengan ini loh untuk menentukan koordinat bola itu jadinya V dia itu nah V nya nanti ketentuannya dari 0 sampai V V nya itu 180 jadi dari Z positif sampai bawah Z negatif nah kalau kita rho ini kita ubah ke koordinat cartesius jadinya nanti kan rho kan kalau trigonometri kalau yang dekat sudut kan biasanya cos ya rho cos dk rho cos V berarti yang ini mungkin cos V kalau gak salah rho cos V terus yang kalau kita mau nentuin X sama Y berarti kan titik ini kita proyeksikan ke bawah jadinya kan nanti rho sin V kalau bisa rho sin V karena tadi kan kalau yang dekat sudut itu cos berarti kan yang kita mau nentuin sin ininya berarti kan sin V rho sin V nah ini kan baru ketahuan yang garis ini aja kalau kita mau cari yang ke yang sumbu X sama Y berarti kan ini ada apa itu sudut teta berarti kan rho sin V cos cos teta itu untuk dinyatakan ke X kalau Y berarti rho sin V sin teta kayak gitu mungkin kira-kira kayak gitu kalau ada yang tadi penjelasan yang salah mungkin bisa nanti dibenakin selanjutnya gimana nah ketentuan ini biasanya sering digunain kalau apa itu X kuadrat plus J kuadrat plus J kuadrat itu sama dengan rho kuadrat terus kemudian untuk batas-batasnya itu teta itu 0 sampai 2P jadi kan tadi kan dia diproyeksikan ke bidang XJ nah ketentuan tetanya itu jadi 2P satu lingkaran penuh terus kalau yang V ini dia itu cuma batas yang batasnya itu 0 sampai P atau 180 jadi Z positif sampai Z negatif terus rho j itu lebih besar dari 0 nah nanti bentuk integralnya jadi kayak gini fungsinya harus dikaliin dengan rho kuadrat sin V nah perkalian ini itu sudah ketetapan sudah ketetapan gitu kan kalau tidak salah di pertemuan nanti sebelahnya itu kita apa itu kayak nyari nilai dari Jakobian nah Jakobian itu sebenarnya kayak dia itu diubah integralnya tapi harus dikalikan dengan faktor Jakobiannya itu nah kalau mengubah koordinat ke pula faktor pengaliannya itu rho kuadrat sin V ini kayak gitu terus kenentuannya untuk urutan mengintegralkannya itu dari d d rho d V d t kayak gitu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana mas jembat tanya mas boleh tadi kalau X kan rho sin V cos teta kalau Y ini tadi gimana ya mas yang Y ini kan yang sumbu Y ini kan berarti kan dia tadi kan kalau yang ada di sini kan kita proyeksikan menjadi rho sin V nah karena kan trigonometri itu kalau gak salah ya kalau yang dekat sudut kan di cos kan kalau yang jauh dari sudutnya itu kayak di sin kan gitu loh jadi sin teta ini gitu gimana Lil oh iya terima kasih mas oke Lil mungkin yang lain kalau gak ada mungkin kita coba di contohnya aja nah di sini disuruh menghitung fungsinya itu akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kemudian dibatasi oleh suatu fungsi juga X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat dimana ini kurang dari 1 nah yang pertama kan urutannya kan D rho D V D Teta yaudah kita juga carinya itu urut aja kayak gitu dari rho nya dulu batasnya rho itu dari mana sampai mana nah tadi kan kayak ada ketentuan kalau ada X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat itu kan bisa kita ganti dengan rho kuadrat jadi ini nanti kita ubah ke rho kuadrat akar rho kuadrat kan menjadi rho kayak gitu nah simple rho nya itu kan ini tadi rho kuadrat kurang dari 1 jadi syarat batasnya dari 0 sampai kurang dari 1 nah kalau rho itu biasanya dari 0 sampai angka tertentu ya kayak gitu terus kemudian simple V nya kita set X nya itu sama dengan 0 sumbunya kita masukin kalau ke bersamaan itu X nya itu dimasukin ke 0 jadi kan dia nanti cuma menjelaskan bidang Y sama Z nah kita lihat kalau bidang Y sama Z kan berarti ini sama sini ya kayak gitu jadi V nya itu nanti mengarah ke sini terus kemudian nah karena dia tidak ada pembatasan kuadrat-kuadrat nya jadi dia ikut ketentuan aja dari 0 sampai V sampai P gitu terus yang tetanya kita Z kita set Z nya itu sama dengan 0 jadi yang ini itu kayak istilahnya dibuat 0 jadi di titik sini Z nya itu nah otomatis kan dia di bidang XJ nah dia itu untuk karena juga tidak ada pembatasannya jadi itu udah kayak ketentuan gitu loh tetanya itu dari 0 sampai 2B karena untuk menentukan titik ini itu berada di sumbu XJ itu berapa jadi kan dia harus apa itu kayak diproyeksikan ke bidang XJ untuk diketahui nah kemudian bedah kita buat bentuk bentuk integralnya integral 4 3 nya nah tadi kan X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat ini kan sama dengan Rho kuadrat kalau di akar jadinya Rho terus nah ini ketentuan Rho kuadrat harus dikalikan Rho kuadrat sin V kemudian nah ini seharusnya D Rho D Rho D V D Theta dan ya ada buku yang kadang itu sumber-sumber yang lain itu ada yang pakainya dia itu R atau biasanya itu dia juga pakai Rho jadi sama aja terus kemudian yaudah kita kaliin Rho kali Rho kuadrat sin V jadinya Rho pangkat 3 sin V D Rho D V D Theta nah habis itu kita integralin terhadap ini Rho D Rho jadinya kan berarti Rho pangkat 4 per 4 jadikan 1 per 4 gitu terus kita masukin batasnya dari 0 sampai dari 0 sampai 1 yaudah batas atasnya dimasukin 1 ke Rho nya tadi Rho nya tadi kan Rho pangkat 4 jadinya yaudah 1 kali 1 per 4 jadi 1 per 4 sin V D Rho D V D Theta lanjutnya kita integralin terhadap ini V nya kalau kita integralin si sin V ini kan jadinya nanti minus cos V ya terus dimasukin batasnya dari 0 sampai V nah kemudian nanti kan berarti ini nanti nanti mungkin kita lihat yang ini aja walaupun agak begitu gak jelas mungkin di layar kan tadi sampai sini ya yang cos ya tadi kan sin kita integralin jadinya minus cos masukin ke batasnya 0 sama V 0 sama V nah yaudah berarti kan minus cos V min minus 0 nah hasilnya nanti akhirnya menjadi ini 2V terus kemudian karena tadi ini nya kan ada 1 per 4 terus ada 2 yaudah jadinya I gitu oh bentar bentar tadi kan baru sampai sini ya kita ulangin lagi ya karena tadi ternyata masih ada integralnya ini kan minus cos minus cos 180 ya minus cos 180 kan berarti dia minus 1 minus 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 1 jadinya kan 1 terus minus cos 0 cos 0 kan juga 1 karena minus minus jadinya 1 1 tambah 1 jadinya 2 nah habis itu nah dia kan konstanta ya boleh dikeluarin jadikan kita integralin terhadap di teta nah habis itu kalau 1 integralnya 1 itu jadi jadi teta aja teta atau variabelnya pokoknya terus dimasukin 0 sampai 2P terus dimasukin aja 2P minus 0 jadinya kan 2P nah ini arti kan dicoret-coret sama ini hasilnya jadinya I mungkin kalau penjelasannya agak rumit maaf ya mungkin kalau teman-teman ada yang bingung boleh tanya aja mas boleh diulangi bagian terakhir tadi yang yang mana yang seperempat kemudian dicoret-coret jadi video tadi jadi tadi kan sampai ini ya seperempat seperempat integral dari yang mana sih Lil yang tadi mulainya yang itu yang itu mas di seperempat integral 2P0 2 kali Dθ 2 kali Dθ yang ini iya ada 2 nya oh yang ini oh 2 nya ini dari yang ini Lil kan kita masukin minus cos itu 0 sampai P berarti kan minus cos P minus cos P kan berarti cos 180 kan minus 1 ya minus 1 terus dikaliin min jadi kan positif kan 1 terus habis itu kan minus dikurangin minus cos 0 nah cos 0 itu kan 1 jadi kan minus 1 karena dikurangin jadinya plus 1 jadi kan 1 plus 1 jadinya 2 kayak gitu nah ini kan masih ada integral 1 lagi terhadap θ yaudah karena ini kan konstanta langsung dikalikan dengan seperempat boleh terus jadinya variabelnya θ antara 0 sampai 2P yaudah terus kita masukin 2P minus 0 2P terus setengah karena ini udah dikalikan jadinya setengah kali 2P hasilnya P kayak gitu oke oke Lil mungkin yang lain kalau ada yang bingung ya mohon maaf ya kalau menjelasannya agak rumit juga masih bingung bingung juga kali oke mungkin mungkin kalau gak ada apa dicukupkan atau dilanjutkan atau gimana oke kemudian masuk ke contoh 4 nah contoh 4 ini kita disuruh menghitung integral lipat 3 dari fungsi y yang dipatasi z akar 1 minus x kwadrat minus g kwadrat dan bidang x y nah pertama-tama seperti yang tadi kita tentuin row simple nya atau z nya e row nya disini maaf row nya jadi kan dia dari ini pastikan dia mulanya row itu kan dari 0 terus kalau dipatasi bidang z ini kalau kita tahu kalau bentuknya ini bisa kita ubah menjadi ini jadi kan ini akarnya kwadrat itu jadi di kwadratin ini kan jadi z kwadrat terus ini kan akarnya hilang 1 minus x kwadrat minus y kwadrat nah habis itu minus x kwadrat sama minus y kwadrat itu pindahin ruas ke sini jadinya z kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat sama dengan 1 nah jadi row nya itu 1 nah bentuk ini itu sudah disampaikan di bentuk awal tadi bahwa x kwadrat plus z kwadrat plus z kwadrat itu row kwadrat seperti itu nah otomatis kan ininya kan row kwadrat sama dengan 1 jadi row sama dengan 1 sehingga batasnya row itu dari 0 sampai 1 kemudian yang kedua asumsi ini v simple kita tentuin batasnya untuk v nya kita set x nya sama dengan 0 nah disini kan ada ketentuan dibatasi bidang x j nah kan kita tahu kalau v ini kan tadi dari z positif ke z negatif kan nah otomatis kalau dia dibatasi bidang x sama y x sama y kan itu kayak bidang datar gitu kan nah j itu dibatasi jadi dia gak bisa sampai ke sini gitu loh jadi otomatis j itu sampai 1 per 4 ini aja 1 per 4 lingkaran kayak gitu jadi otomatis ini kan sudutnya 90 derajat ya otomatis dia jadi nanti diubah kan biasanya kalau v nya 0 sampai v sekarang 0 sampai setengah v aja kayak gitu karena dia dibatasi bidang x j lanjut kemudian kita mencari batas untuk kita nah karena untuk tetanya ini dia gak ada pembatasan sama sekali jadi kita pakai untuk tetanya itu dari 0 sampai 2p kayak gitu nah terus kan udah ketemu bentuknya kayak gini y rauh kwadrat sin v 0 dv detektal dengan batas-batasnya kayak gini yang udah kita tentuin tadi nah disitu kan ini kan jadi jadi pr nah kira-kira mau dibahas atau gimana bahas mas mas yang mau nanya yang tetanya itu setengah v kayak mana ya oh yang ini yang v ya oh oh nah dia kan ada ketentuan kan dibatasi z sama bidang x j nah kan kalau z ini j itu dari z positif maaf v nya itu kan dia sudutnya itu dari z positif ke z negatif kan nah otomatis kan biasanya dia sampai 180 atau pi nah karena dia dibatasi oleh bidang x j bidang x j kan dia kayak bidang datar kayak gitu loh bidang datar yang membatasin disininya jadi kan z nya yang seharusnya sampai ke bawah dia cuma sampai ke bidang x j tadi yaudah kalau kita lihat kan ini bentuknya dia seterempat lingkaran ya ataupun 90 derajat jadikan sudutnya setengah pi kayak gitu gimana deh oke terus lanjutnya kita bahas yang ini ya atau yang lain mungkin ada yang tanya lagi mungkin kalau gak ada langsung ke bahasnya yang itu ya nah sebenarnya mungkin gak begitu kelihatan ya yang ini tuh integral ini juga sebenarnya agak rumit juga dan nanti tuh ada hasil yang 0 kayak gitu mungkin kita coba dulu aja ya mungkin kalau teman-teman yang gak itu kelihatan bisa lihat yang tugasnya kemarin teman-teman juga kayak gitu ini kan y rho kawadat sin v d rho d v d theta nah kemudian kita ubah kan kalau di koordinat bola itu y nya kan rho sin v sin theta yaudah kita ubah rho sin v sin theta kali rho kawadat sin v d rho d v d theta nah rho kawadat sin v ini kan udah ketentuan kayak gitu pengalihnya saat diubah ke koordinat bola terus yaudah kita integralin terhadap rho terlebih dahulu jadinya kan dia nanti sampai sini rupangkat 3 jadi di integralin jadi rupangkat 4 per 4 sin ini tetap sin kuadrat v sin theta nah d v d theta disitu kita masukin batasnya dari 0 sampai 1 nah dimasukin ke rho nya ini termasukkan dia 1 per 4 1 per 4 kita boleh keluarin dari integralnya karena dia akan sekantar disitu kita integralin sin kuadrat v sin theta terhadap d v nah yang kita perlu integralin cuma yang v nya ini variable v nya sedangkan yang sin theta ini kita anggap dia konstan kayak gitu terus kita ubah nah sin kuadrat v itu kan kayak ini identitas trigonometri itu loh yang bisa diubah menjadi setengah minus cos 2v per 2 jadi kita ubah dengan nilainya sama tapi biar memudahkan integralnya kita ubah bentuk kayak gini jadinya nanti jadinya nanti setengah jadinya kan ini kan tetap karena gak ada variable v nya tetap setengah v minus nah ini kan cos 2v per 2 setengahnya itu tetap terus kemudian kalau kita integralin cos kan jadi sin nah sin 2v tetap karena dia ada 2 nya disini d itu jadi per pembaginya kayak ada ketentuan integralnya kayak gitu jadinya habis itu kita masukin batasnya dari 0 sampai pi per 2 kemudian kita substitusikan ininya batasnya setengah terus ini pi per 2 minus 0 minus ini kan dikalikan setengah sama setengah juga dari sini jadinya seperempat kemudian sin 2 2v kan 2v kan kita masukin pi per 2 jadinya kan sin pi minus karena ini 0 kita minus sin 0 kemudian lanjut kita kalikan pi per 2 minus 0 kan pi per 2 tetap kalikan aja pi per 2 minus setengah nah sin 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 180 kan 0 sin 0 0 yaudah jadinya kan 0 kemudian masih tersisa pi per 4 sin teta d teta kemudian kita integralin terhadap teta nah seperempatnya ini masih ya kan dari yang tadi itu konstantanya nah karena dia itu mengintegralnya terhadap teta otomatis yang kita integralin cuma sin teta ini yang variabelnya sedangkan yang ini kita anggap konstanta bisa kita kalikan ataupun bisa kita keluarkan dari integralnya menjadi pi per 16 integral dari 0 sampai 2p sin teta d t nah jadinya kan kalau kita integralin sin jadinya minus cos minus cos teta dari 0 sampai 2p nah nanti hasilnya kita substitusikan minus cos 2p minus minus cos 0 jadinya pi per 16 minus 1 cos 2p kan 1 jadi minus 1 minus minus cos 0 cos 0 kan 1 juga minus 1 jadi minus 1 plus 1 jadinya kan 0 nah hasilnya kan 0 kan nah awalnya sebenarnya aku juga ngiranya itu udah berhenti sampai sini hasil integralnya 0 nah tapi itu untung bilang kalau ternyata kalau apa itu yang menyebabkan dia itu batas integrasi yang tetanya ini menghasilkan 0 nah makanya kita coba dulu coba mengubah ininya bentuk integral yang tetanya aja kan tadi kan kita berhenti sampai sini ya misalnya sampai sini nah ini kan kita ubah bentuknya pi per 16 2 dikali 0 sampai kan awalnya 0 sampai 2p kita ubah jadi 0 sampai pi sebanyak enggak jadi kan awalnya kan kayak 2p kan berarti dia lingkaran penuh kan nah kita potong gitu loh jadikan kalau kita boleh itu ibaratnya simetris nah karena dia simetris jadi yang kita cari integralnya yang setengahnya aja nanti hasilnya itu baru dikali 2 gitu nah ketika kita masukkan ya nanti dimasukkan sendiri misalnya ketemunya itu seperempat pi nah kalau enggak teman-teman itu boleh nyoba kalau lingkarannya itu dibagi 4 bagi 4 kan jadinya kayak gini 4 dikali ya batasnya itu nanti diubah juga 0 sampai pi per 2 ataupun 90 kan ya jadi kan 0 sampai 90 sin theta di theta nanti dimasukkan ternyata ketemunya juga seperempat maka hasil integralnya itu seperempat pi kayak gitu nah karena mungkin kalau dia itu 0 itu kemungkinan itu bisa karena integralnya itu kayak saling menghabiskan gitu loh misalkan kalau ada kurva kayak gini misalkan kalau kalian bayangin kurva itu kan kayak gini misalkan ya nah itu kan dia itu mungkin kalau pas nyari misalkan luasan ya luasan itu kan kalau kita integralin dia kan pasti kayak menghilangkan 0 saling menghilangkan gitu jadinya mungkin kayak kasusnya itu mungkin sama kayak kayak gini menghasilkan 0 nah jadi perlu kita coba mengubah integralnya kayak gitu ya mungkin ini penjelasannya agak rumit ya tapi teman-teman bisa nonton di youtube itu ada kok penjelasannya yang tentang kayak gini mungkin sampai sini teman-teman kalau ada yang tanya boleh kalau mungkin sudah sampai boleh dicukupkan juga oh iya iya yuk bapaknya gak ngasih tau kan cuma kita suruh menghitung kayak sama nanti soalnya kita suruh menghitung ininya kan jadi awalnya itu ya emang aku ketemunya 0 kayak gitu kan tapi terus ternyata ada di youtube itu kayak dijelasin juga soalnya itu sama dan ternyata emang hasilnya bakal 0 dan kita coba untuk di video itu katanya suruh mencoba kalau kita mengubah bentuk integral integralnya itu batas integrasinya itu kayak gitu emang salah emang salah ya mas kalau hasilnya 0 kalau 0 kan kalau kita nah ini kan Uun ngasih link youtubenya itu temen-temen mungkin mungkin nanti kalau sudah selesai bisa nonton kalau mikir kurian ya kalau integral itu kan kemungkinan bisa mencari kayak suatu apa ya bisa volume kayak gitu kan ya kalau misalnya hasil integralnya 0 berarti kan tadi kan juga bapaknya bilang dia itu bisa mungkin menghitung benda pecel kan berarti kan dia kayak volume otomatis kan dia ada nilainya kayak gitu loh tapi misalkan dia nilainya 0 masa volumenya 0 kayak gitu mungkin aslinya kayak gitu ya makasih mas oke mungkin kalau Uun mau menambahkan untuk penjelasannya mungkin sampai sini atau gimana saya serahkan ke pisandi bagaimana sam Nanti tidur yaudah yang menurut kalian gimana kalau kalau udah capek mungkin udah selesai juga gak apa-apa ya gimana yang mau apa ini iya mas iya mas mungkin dicukupin sampai 10.30 bisa gak mas kira-kira bisa bisa nah kan pertemuan selanjutnya itu membahas tentang perubahan variable pada integral lipat menggunakan Jacobian nah awalnya itu kita itu kayak disuruh mengubah suatu bentuk integral yang mana misalkan kayak ini ini itu fungsinya fx dimana batasnya dari a sampai b terhadap dx x-nya itu sumbu x kemudian kita ubah menjadi fungsi terhadap u du yang mana batasnya juga berubah c sampai d dan sumbunya itu u kayak gitu terus k ini kan bentuk kalau integralnya integral biasa kalau bentuknya integral lipat 2 otomatis kan ada sumbu x-y yang nanti bakal diubah menjadi bentuk yang lain kayak gitu nah sehingga pada integral lipat 2 pasti merubah region atau daerah dengan transformasi dari rx,y menjadi sv dimana transformasi itu hubungan antara r dan s dan menjelaskan bagaimana xj itu berkaitan nah jadi faktor Jacobi itu muncul ketika dia itu mengubah kayak bentuk integral integrasinya yang mana awalnya itu xj menjadi uv nah jnya itu sebagai pengali kayak gitu kemudian lanjut dimana rumusnya Jacobian itu 2xj per 2v itu nanti dia itu suruh mencari kayak determinannya kayak gitu kemudian contohnya kayak gini x-nya taui 2u per v dan jnya u2 min v nah kalau mau mencari jnya atau Jacobiannya itu sama dengan kan ini kan do x terhadap do u do x do u nah berarti kita ini ubah x-nya ini kita turunkan terhadap u berarti kan 2 terus yang ini diturunkan x terhadap v jnya kan 1 kemudian selanjutnya yang ini juga yang y berarti kan y-nya diturunkan terhadap u jadinya kan 2u terus kemudian yang ini y-nya diturunkan terhadap v jadinya minus 1 kemudian kalau mau mencari determinannya bisa dikalikan silam 2 x minus 1 minus 2 terus kemudian kurangin ini perkalian ini 2u x 1 2u jadinya kan minus 2 1 plus 2 terus kemudian nah ini bentuk yang contohnya kalau ada 3 variable x j z yaudah kita kayak tadi turunin satu per satu terus cari nilai determinannya dari situ nah ini tuh babaknya itu gak pakai cara seharus tapi cara yang kayak operasi baris elementer itu loh kayak yang waktu SMA itu kita cofaktor mas gimana lil cara cofaktor ya itu mungkin cofaktor itu nah jadi kan kita lihat yang 2 nya ini biasanya itu bentuknya plus minus plus ya nah plus disini 2 dikali determinan dari ini jadi ini ini nya itu ditutup 2 ini 2 0 1 sama 2 2 ini kita tutup jadi kan tinggal ini aja yang kita cari determinannya minus 2V dikali minus 4W jadinya kan 8VW terus ini kurangin 0 nah habis itu yang ini ini otomatis gak usah dihitung karena dikalikan 0 yaudah 0 gitu aja terus yang ini 1 terus dikali determinan dari ini 2U kali 2V berarti kan 4UV terus kurangin ini minus 2V kali 1 2V harusnya ini ya 2V kalau gak salah nah disitu yaudah tinggal diselesaikan 2 kali 8 16 ini kan 0 terus ini 4UV disini 2V gitu selanjutnya yang contoh 2 nah ini udah masuk ke yang ngubah integral integralnya nah yang pertama itu soalnya ini bentuk X plus Y fungsinya X plus Y terus kemudian dibatasi oleh Y sama dengan minus X Y sama dengan setengah X minus 15 per 2 Y sama dengan Y dan seterusnya ya kita selalu mentransformasikan X nya sama dengan U plus 2V dan Y sama dengan V per 2U nah cara yang pertama itu kita nentuin batas ya intinya kalau kita integral itu cari batas bawah sama batas atasnya dulu nah yaudah kita masukin Y minus Y sama dengan minus 2X nah kita ubah menjadi X nya kan Y nya tadi kan V minus 2U kita masukin aja satu per satu kayak gitu minus 2 ini nanti ketemunya 5V sama dengan 0 nah ingat kalau ada yang nilai terkecil itu dia itu sebagai batas bawahnya kita masukin lagi Y yang satunya yang ini setengah X kita masukin kayak gitu nanti ketemu nilai U nya 3 nah terus nanti kita pokoknya ini dimasukin terus sampai 4 ini 4 persamaan dengan transformasi X sama Y ini nanti ketemu 0 3 2 0 nah kita lihat V nya 0 terus V nya 2 berarti kan ini batas V untuk batas bawahnya dan ini batas atasnya gitu juga dengan U U nya itu nanti batas bawahnya 0 sampai 3 kayak gitu terus yang kedua langkah kedua itu kita nyari Jakobiannya itu berapa pengalingan nanti berapa nah J nya kan tadi kita turunin X terhadap U terus X terhadap V gitu kan jadi kan ini diturunkan terhadap U jadinya kan 1 diturunkan terhadap V jadinya 2 terus sama juga yang ini diturunkan terhadap U ya awalnya U disini tuh D Y D Y per D U D Y per D V kayak gitu nanti bisa temen-temen lihat rumus-rumusnya di awal kayak gitu terus nanti tinggal kita cari determinanya 1 terus ini kalikan minus 4 kurangnya jadinya 5 pengalihnya nanti 5 kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita buat bentuk integralnya dengan transformasi yang udah diberikan tadi karena tadi kan bentuknya X plus Y kan fungsinya X plus J kan kita ubah X plus J nya kan ada ketentuan transformasinya ya sudah X nya kita ganti 2 D U plus 2 V terus J nya jadi V minus 2 U terus kita kalikan J kan tadi rumusnya kan terus kita suruh ngalikan dengan J disitu D U D V nah ketika nanti di integralin hasilnya ketemu 4 5 kayak gitu mungkin sebelum di integralin masing-masing kalau bisa dikerjakan ininya operasinya bisa dijumlakan atau dikurangin dulu kayak gitu baru dikalikan habis itu dicari di integralin terhadap U baru di integralin terhadap V kayak gitu mungkin teman-teman ada yang belum paham atau ada yang bingung atau mungkin ada yang koreksi kalau ada yang salah mas ya Lil boleh ke slide yang tadi mas yang mana Lil batas ini mungkin bisa dijelasin detailnya mungkin mas oh yang ini yang mencari batas-batasnya kalau mencari batasnya kan kita lihat nanti di soal itu dibatasi oleh bersamaannya apa aja kita gunain ataupun titiknya apa aja itu nanti digunain diubah dari yang awalnya itu apa yang diketahui kemudian dimasukin transformasinya bentuk transformasinya misalkan contohnya Y X2O sama dengan minus 2 dikalikan XO plus 2V nah kita kita nanti O di apa itu kayak dijadikan satu U sama U V sama V nah ini kan minus 2O ini juga minus 2O kan kita boleh mindah ke sana juga boleh jadi kan dia positif minus 2O plus 2O kan jadinya 0 nanti nah ini juga dikalikan minus 2 dikali 2V jadinya kan minus 4V mindah ruas jadi positif V plus 4V jadinya 5V nah ketemu V nya 0 nah selanjutnya Y sama dengan setengah X minus 15 per 2 habis itu masukin aja Y nya V minus 2U sama dengan setengah X nya kan U plus 2V minus 15 per 2 habis itu dikaliin aja dikaliin aja ini kan jadinya setengah U oh mungkin untuk U nya itu yang setengahnya itu dipindahkan ke sini jadinya kan jadi dikali kan 2V minus 2 kali 2U kan jadinya 4 U terus ininya tetap habis itu dijadikan 1 jadinya 1 ini tadi kan karena ini kan pokoknya kalau memindahkan suatu ininya atau itu kayak pengalinya termasuk ini juga ikut pindah ya jadi ini tetap jadi 15 habis itu ini yang U sama U digabungin misalkan semuanya mau dipindah ke sini jadi positif U plus 4U jadikan 5U habis itu 2V pindah ruas ke sini kan 2V minus 2V jadikan 0 terus 15 pindah ke sini juga plus 15 jadinya kan 5U sama dengan 15 U nya ketemu 3 terus Y nya selanjutnya Y yang selanjutnya Y sama dengan minus 2X plus 10 masukin aja Y nya V minus 2U ini V minus 2U kemudian minus 2 X nya U plus 2V plus 10 sama sih kayak tadi tinggal dikaliin terus yang sama U sama U nya itu digabungin terus V V sama V nya itu pokoknya di ruas yang berbeda kayak gitu kemudian nanti ketemu 5V sama dengan 10 V nya 2 gitu gimana Lil? siap makasih mas siap Lil mungkin yang lain kalau ada yang tanya karena mungkin kan tadi ketentuannya sampai 10 30 ya mungkin 4 menit lagi mungkin dari teman-teman kalau ada yang tanya ataupun ada yang mau sharing atau gimana mas mutanya mas iya ini mas apa? mungkin tanyaan aku gak terlalu penting kali ya penting kalau soal-soal yang untuk diuskan nanti itu kayak lebih bervariasi dari kita contoh yang dikasih bapaknya pada Jacobian ini kira-kira memungkinkan gak mas kayak integral lipatnya itu sampai integral lipat 3 gitu kan terus juga determinan matrix pada Jacobian ini memungkinkan gak sampai order 4x4 gitu mas mungkin kalau order 4x4 gak mungkin ya kan kita cuma diajenis sampai 3x3 kan kayaknya bapaknya cuma variasinya itu kayak yang itu loh yang kayak latihan itu kan lumayan kan juga sulit kan nah mungkin bentuk soalnya itu kayak yang kita kerjain tugas-tugas itu loh kayak gitu yang oke mas kasih mas oke kalau di soal itu mas sampai 3x3 ya mas yang apa dan matrixnya ya yang kayak ini Jacobian kan matrixnya ini 3x3 kalau 4x4 gak ada rumusnya belum dikasih kayaknya ya kayaknya gak bakal keluar sih kalau yang 4x4 ya mungkin teman-teman juga ini sih kerjaan yang latihan-latihan tuh ngulangin maksudnya kayak gitu gimana mungkin saya serahkan lagi ke Isandi gimana yang tugas ya boleh sih yang yang mana yuk yang ini ya yang ini ya tugas yang buktikan C itu sama dengan R nah ini sebenarnya itu bapaknya suruh buktiin kalau pengalinya kalau kita ubah koordinat cartesius ke koordinat silinder itu pengalinya R itu berapa kayak gitu kan nah itu caranya ini yaudah kita lihat yang tadi sambil mengingat kembali kalau di koordinat silinder kan X nya itu R cos theta Y nya itu R sin theta dan Z nya itu tetap Z nah kita udah masukin ke Jakobiannya yang tadi di rumusnya rumusnya kan kita turunin terhadap X nya terhadap R theta Z kemudian Y nya kita turunin juga ke R theta Z habis itu nanti kita peroleh deh nilainya kayak gini nah teman-teman kalau misalkan mau nyari determinan tuh ya kalau aku kayak bapaknya itu yang cari yang banyak nolnya kayak gini loh jadi kan otomatis dia gak kehitung gitu cuma dihitung yang ada satunya ini nah berarti kan 1 dikali ini determinan dari ini cos theta minus R sin theta sin theta R cos theta nah ketika udah di dapet nah nanti itu hasilnya kayak gini R nya itu dikularin R terus cos kwadrat theta plus sin kwadrat theta itu kan satu kan ya ini berarti R kali 1 sama dengan R jadi terbukti J nya itu sama dengan R kayak gitu habis itu kalau yang ini ini kan kemarin juga dari youtube adakan penjelasannya untuk mengubah integralnya yang pertama itu sama ya tadi kita bah ini batas-batasnya ini agar ketahui agar diketahui batas bawah dari U sama V nya batas bawah sama bawah bawah sama atasnya nah kemarin itu kan sempat bingung juga disini 3U plus 3V sama dengan 3 udah sampai sini aja kan nah sebenarnya juga bingung juga sih ternyata nyelesaiannya gimana ternyata di video itu dijelasin juga ibaratnya salah satu itu kita jadiin itu sama dengan 1 minus U karena bentuknya garisnya kayak gini nah persamaan garis ini bisa garis ini kan U plus V sama dengan 1 kita ubah jadi V sama dengan 1 minus U ini dijadikan untuk batas atasnya V dari 0 sampai V ini nanti kemudian yang satunya itu dalam dalam angka maksudnya U nya itu batas bawahnya 0 terus batas atasnya nanti U nya dimasukin ketika V nya 0 gitu kita misalkan V nya 0 gitu nanti kan ketemunya U nya 1 gitu batas atasnya 1 U nya habis itu kita cari yakobiannya ini diperlui dari yang ininya dari bentuk transformasinya tadi ini kan diturun terhadap U terus diturun terhadap V terus bawahnya juga Y nya itu diturun terhadap U sama V nanti ketemu nilainya itu J nya 3 disitu tinggal di masukin ke bentuk integralnya tadi kan fungsinya itu kan X minus 3Y yaudah X nya ini terus 3 kali Y nya 3 kali Y yang ini U plus 2V nya yaudah terus nanti ini ini itu bisa keluar ya karena dia konstanta itu gak di integralin gak apa-apa habis itu nanti ininya itu di dioperasikan dulu yang bisa dikurangin dikurangin yang bisa ditambah ditambahin kayak gitu ketemunya kan kayak gini bentuk simpelnya habis itu yaudah di integralin terhadap ini integralnya boleh dibalik sih menurutku yang DV DU ini dia gak ada ketentuannya harus kayak gitu yang penting mana yang apa itu kalau berapa banyak kalau integral itu yang mana dia ada bentuk variabelnya itu di integralin dulu baru yang ada angkanya itu yang terakhir kayak gitu biar apa sih biar nanti hasilnya itu juga berupa angka kayak gitu ketika disubstitusikan terakhir itu nilainya angka kayak gitu yaudah tinggal di integralin terhadap V dulu baru terhadap O kayak gitu oke oke ya mungkin mohon maaf juga ya kalau penjelasannya kecepatan atau mungkin ada kata-kata yang agak sulit dipahami juga ya mungkin yang saya pahami ya segitu aja sih mungkin mungkin ada teman-teman yang lain mungkin lebih paham bisa berbagi juga kayak gitu mungkin kalau ada kesalahan gimana ya open book kata bapaknya open book kayak gitu nah jadi teman-teman kalau bisa itu catatannya dilengkapin apa itu selengkap-lengkapnya lah karena kan ada kesempatan untuk buka buku juga dan mungkin siapin juga kalau kalkulatornya kalau mungkin kemarin nggak sempat tanya boleh buka kalkulator atau nggak nanti disiapin aja kalau boleh buka ya udah dibuka kalau nggak ya disimpan aja apanya sih bilang open book jadi aku mikirnya cuma ya buka buku catatan kayak gitu yuk jadi nggak tahu kalau boleh buka laptop juga boleh atau nggak nggak tahu ini udah dicukupkan kan ya San ya gimana ada yang mau nambahin atau nggak mungkin kalau siapa ulil atau tiyo atau uun kekurnia yang mungkin ada yang lebih paham lagi bisa ditambahin juga udah mantep penjelasannya mas terima kasih oke oke mungkin kalau cukup ya saya mohon maaf ya kalau mungkin kan tadi ada gangguan ada suara-suara anak ataupun ada musik anak terus kalau kecepatan ya mohon maaf juga ya terima kasih teman-teman juga apa itu memperhatikan ya semoga nanti uasnya dilancarkan kita dimudahkan dilancarkan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan berharap ilmu yang kita dapatkan ini nanti bisa bermanfaat sih untuk kedepannya muka-muka aja begitu mengukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih mas makasih mas oke sini 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 Terima kasih.